Selamat pagi anak-anakku, ibu dan bapak yang mengasihi dan dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam satu hati. Sapaan Tuhan tiap pagi. Tema kita pada pagi ini adalah Ya Tidak Tunggu Nah, ibu, bapak, dan anak-anakku Ada sebuah pertanyaan untuk kita Apakah kita pernah mengalami sebuah penantian Yang harus menguji kesabaran hati kita? Saya yakin Bahwa ibu, bapak, dan anak-anak semua Pernah mengalami sebuah penantian Bahkan mungkin sering mengalami beberapa penantian-penantian dan penantian Nah, mungkin Hal ini sama dengan kita sebagai orang percaya ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa Lalu bagaimana kita menunggu hasil dari komunikasi kita dengan Tuhan? Tidak banyak orang yang memiliki kesetiaan dalam menunggu jawaban Tuhan atas doa kita Bahkan kita sering mempertanyakan kelayakan doa kita Ini sering kita ungkapkan dalam doa, kita ucapkan layakkanlah doa kami ya Tuhan Ungkapan ini sering kita ucapkan karena kita memang merasa berdosa Kita orang berdosa dan tidak layak dihadapan Tuhan Sehingga di dalam doa kita Itu sering kita sampaikan layakkanlah doa kami ya Tuhan Nah, firman Tuhan yang akan mendasari Renungan pada pagi hari ini Akan terambil dari Yakubus 4 Ayat 1 sampai 3 Dan yang akan kita renungkan adalah ayatnya yang ketiga Yang akan dibacakan oleh anak kita itu Murid sekolah minggu dikaji jondong catur Silahkan di itu Yakubus 4 ayat 3 Atau kamu berdoa juga Tetapi kamu tidak menerima apa-apa Karena kamu salah berdoa Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan Untuk memuaskan hawa nafsmu Ya, terima kasih di itu Bacaan yang baru saja kita dengar ini Boleh menegur kita Karena di kalangan orang-orang Yang mengaku dirinya Kristen Justru terdapat banyak orang yang Yakubus nyatakan Sebagai musuh Tuhan Mengapa justru orang beriman Penerima surat ini yang ditegur oleh Yakubus sedemikian keras Karena dalam perilaku ibadah dan doa pun Mereka tidak mengusahakan kehendak Allah Mereka tidak mengutamakan kehendak Allah Seperti ayat yang pertama dan kedua Dan pada ayat yang ketiga Dinyatakan bahwa kamu juga berdoa Tetapi kamu tidak menerima apa-apa Karena kamu salah berdoa Sebab yang kamu minta itu Hanya akan kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsmu Ini ayat yang ketiga Nah ibu bapak dan anak-anakku Secara umum Kita memang sering mendengar Bahwa Tuhan Menjawab doa itu Itu dengan tiga Jawaban Yaitu ya Tidak Dan tunggu Bagaimana ketika Tuhan menjawab iya Ini seperti yang ditunjukkan Sikap Hana yang berdoa dengan sungguh-sungguh Dia meminta Agar dia bisa mengandung Dalam dua Samuel Ayat yang pertama Allah mendengar Hana Dan Allah mengabulkan doanya Sehingga Hana bisa mengandung Tuhan Yesus ingin mengajar kepada kita Bahwa jika kita telah Mendoakan Sesuatu secara khusus Dan dengan sungguh-sungguh Dan tidak mementingkan Keinginan kita Maka Allah akan mengabulkannya Dan kita Dapat kepastian Bahwa hal itu adalah Kehendaknya Tidak ada peristiwa yang terjadi Sebelum Allah memperbulihkannya Nah ketika jawaban tidak Ini adalah jawaban yang sulit kita terima Namun sekali lagi Namun sekali lagi adalah penting untuk diingat Bahwa Allah maha tahu dan mengetahui setiap peristiwa dalam sejarah manusia Ia mengetahui setiap kemungkinan Dari setiap pilihan yang kita miliki Tuhan melihat gambaran Dan besarnya ketika kita mendapat jawaban tidak Kita harus percaya Kita harus percaya Bahwa apa yang kita doakan itu Bukanlah kehendak Allah Dan ketika Allah menjawab Tunggu Nanti Belum waktunya Kadang mendengar jawaban ini Tunggu dulu Lebih sulit Daripada kita merespon Jawaban tidak Karena Kita Berarti harus bersabar Kita harus menanti Walaupun bersabar Menanti itu memang sulit Tetapi Kita harus Senantiasa bersyukur Bahwa Allah Berdaulat Dan memegang Pendali penuh Dan kita Dapat percaya Bahwa pengaturan Waktu Tuhan Itu akan Sempurna Allah ingin Yang terbaik Bagi kehidupan kita Ia tidak ingin Penderitaan kita Sia-sia Penantian kita Sia-sia Sebab di dalam Yermiah 29 Ayat yang 11 Tertulis bahwa Sebab aku ini Mengetahui rancangan Rancangan apa Yang ada padaku Mengenai kamu Demikianlah Firman Tuhan Yaitu Rancangan Damai Sejahtera Dan bukan Rancangan Kecelakaan Untuk Memberikan Kepadamu Hari depan Yang penuh Harapan Sebagaimana Firman Tuhan Juga dalam Filipi 4 Ayat yang Keenam Ketika Anda Memanjatkan Permohon Pada Allah Janganlah Hendaknya Kamu Khawatir Tentang Apapun Juga Tetapi Nyatakanlah Dalam Segala Hal Keinginanmu Kepada Allah Di dalam Doa Dan Permohonan Dengan Ucapan Syukur Bukan Bukan Dengan Keinginan Untuk Mementingkan Keinginan Kita Hawa Nafsu Kita Kemudian Ketika Allah Memberi Respon Marilah Kita Siapkan Hati Kita Kita Siapkan Diri Kita Untuk Menerima Hikmat Tuhan Baik Jawaban Itu Iya Setuju Ataupun Tidak Bahkan Tunggu Dulu Kita Harus Menyiapkan Diri Kita Untuk Menerima Itu Demikianlah Firman Tuhan Amin Tunggu 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 Terima kasih.